PJ Bupati Moro Jambi, Bayuni Delian Syah, berang marah besar melihat Kepala Organisasi Perangkat Daerah. OPD di lingkungan pemerintah Kebupaten Moro Jambi banyak tidak hadir saat rapat paripurna DPRD Moro Jambi. Pada pelaksanaan paripurna penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati dan pimpinan DPRD tentang rancangan peraturan daerah, Pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2022. Senin siang banyak yang tidak hadir pada paripurna tersebut, sehingga hal inilah yang membuat Penjabat Bupati Moro Jambi berang. Pada saat penyampaian oleh Penjabat Bupati Moro Jambi, Bayuni mengecek langsung dan mengabsensi kehadiran Kepala OPD di paripurna. Melihat banyak Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang tidak hadir, maka ini yang membuat dia kesal. Padahal kehadiran Kepala OPD sangat penting, karena banyak tekanan dan kritikan serta catatan dari DPRD Moro Jambi. Dan ini kepentingan pemerintah untuk membangun Kebupaten Moro Jambi, yang paripurna untuk evaluasi sehingga bisa jadi bahan evaluasi jika mereka tidak hadir. Yang sudah diaudit oleh BPK, tentulah semua peraksi mempunyai catatan. Catatan itu harusnya ditindak-dindak oleh Kepala OPD agak harus lupa tidak diurangi lagi pada kegiatan 2023. Gimana saya mau menengkangkan ketika Kepala OPD tidak hadir. Kalau yang setelah tidak hadir, saya yakin dan percaya itu tidak sampai. Gimana kita membangun Moro Jambi ini, harusnya Kepala OPD di saat yang tepat kayak gini dia harus hadir. Karena keenergi aja itu juga harus dihukum di mana 2023, jangan terjadi lagi. Kan ada catatan dari DPRD, serapan, pekerjaannya sangat cepat. Harusnya kalau dia hadir di sini, ya kan, kita bisa memberikan arahan. Kalau ini adalah catatan untuk kita perensi sama-sama. Saya yakin dan percaya, kalau kita kompak pasti ya. Lanjutnya, PJ Bahyuni meminta maaf kepada pihak DPRD Moro Jambi terkait banyaknya ketidak kehadiran para Kepala OPD Moro Jambi tersebut. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.